Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berkait penyalahgunaan narkoba di studio musiknya di Cibubur, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 11 Juni 2021. Kaka Anji, Eri mengaku kaget saat tahu kabar adiknya ditangkap polisi karena kasus narkoba. Kalau perasaan kamu gimana? Kaget kan? Hehe itu aja sih, ujar Eri saat dihubungi awak media, Senin, tanggal 11 Juni 2021. Eri mengaku tak tahu menahu bahwa adiknya mengonsumsi barang haram itu. Baca juga, jalani tes urin, Anji positif ganja setahu Eri, Anji adalah sosok yang kreatif. Dia tak pernah membahas soal ganja kepadanya. Kan aku tinggalnya di Solo, ini baru ke Jakarta lagi sekarang. Setahu ku enggak sih, enggak pakai ganja, dia enggak pakai itu, ucap Eri. Enggak, enggak pernah, kalau ngebahas soal urusan kita sendiri. Tahu sendiri kan dia orangnya kreatif banget ide-idenya banyak. Apalagi dia sekarang lagi sibuk program pemerintah untuk normalisasi pariwisata lagi. Lebih ke situ aja sih kalau ngobrol sama aku, sambungnya. Oleh karena itu, Eri masih belum 100% percaya bahwa adiknya itu benar-benar terbukti mengonsumsi ganja. Baca juga, Anji ditangkap saat sendirian di studio musiknya Eri mengatakan, masih mencari kejelasan dan kebenaran soal Anji berkait kasus penyalahgunaan narkoba. Cuma kan aku nyari kejelasan dulu, semua harus jelas. Jadi ya semua mesti tenang dihadapi dulu, enggak mau terburu-buru. Karena ini juga udah ada yang ngurus. Jadi aku nunggu itu dulu sih, tuturnya. Sub indo by broth3rmax